Mama, aku sekolah dulu ya Ya Hai teman-teman semua, Assalamualaikum, nama aku Arafi Indera Kali ini aku bakal mereview sebuah tas LED Seperti ini tampilan depannya Gagak mungkung ya tasnya Mungkin untuk tujuan supaya kalau kena air hujan mungkin gak tau Karena kebanyakan tas LED pastinya udah water resistant Aman sebenarnya kena hujan Jadi gak langsung error Jadi gak usah khawatir kita kehujanan Terus tiba-tiba kejang-kejang ke setrum Walaupun jangan sering-sering kehujanan ya teman-teman Apalagi hujan batu Kalau untuk pencuciannya jangan direndam Cukup dilap basah aja teman-teman Di bagian sampingnya gak ada tempat botol minumnya ya teman-teman Dan bagian sampingnya karena ada di bagian belakang Nah jadi sampingnya kayak gini doang Ini bagian pundaknya teman-teman Bagian pundaknya tuh ada busa yang tebel Kalau kita pencet Kayaknya berfungsi untuk supaya kita bagian pundak tuh gak pegel Jadi makanya busanya di bagian sini dan tebel banget ini Kalau kita pencet teman-teman Nah ini bagian tengah ada kayak strapnya gitu teman-teman Kenapa di bagian kiri kanan gak ada tempat botol Karena disini Dia bisa masukin botolnya disini teman-teman Atau payung ya Kalau strap ini gak tau nih Maksudnya untuk apa Dan ini untuk kapasitasnya sih ini gede banget ya teman-teman Nah ini bagian dalemnya Ini ada slot laptopnya teman-teman Ada velcro-nya juga Bagian sampingnya lagi Bagian kabelnya nih Buat nyalain si LED-nya teman-teman Nah disini ada dua kantong kecil Ini gak terlalu gede ini gak terlalu panjang Kayak cuman segini doang Ada dua Nah habis itu ada yang jaring Tingginya kurang lebih se-powerbank Habis itu udah sekarang kita ke bagian yang paling seru banget teman-teman Yaitu mainin LED-nya Dan cara ngidupinnya Pasang dulu ya powerbanknya Ini aku beli powerbank di Shopee juga Dengan kapasitas 50.000 mAh Dan ini gede banget sih Karena aku denger-denger Untuk tas LED yang pake powerbank cuman 10.000 mAh aja Bisa kuat 6 jam teman-teman Aku beli yang 50.000 mAh Jadi bisa kuat 2 hari 3 hari mungkin Jadi misalkan kalian pasang tasnya pun di kamar gitu Dinyalain terus Itu bisa berhari-hari Dengan kapasitas powerbank yang gede ya Jadi makanya aku beli yang cukup gede Supaya dipajang di kamar pun cakep Dipajang terus-terusan gitu loh Nah udah nyala Tapi ini kayaknya aku liat Cahayanya Lighting aku kayaknya keterangan nih Jadi kertasnya kurang cerah Atau mungkin kita mainin Karena ini bisa kita mainin Makanya tadi aku bilang Ini tas seru banget teman-teman Karena kita bukan cuman Bisa pasang gambar aja Semau kita Tapi bisa kita mainin Nah caranya Download aplikasi Spotlight Di Playstore teman-teman Nah kalau udah di download Tampilan awalnya seperti ini Abis itu kita bisa download Di yang tengah juga tuh Itu gambar-gambar akan kebuka disana Kalian bisa cari disana Atau kalau mau lebih banyak lagi Kalian cari di Google ya Di Google itu pastinya lebih banyak Dan lebih gampang Nyarinya Karena kalian tinggal ngetik aja Kayak misalkan kalian mau gambar Pokemon Pokemon GIF download gitu aja Kalian tinggal cari gitu ya kan Nah kalau yang di aplikasinya ini Yaudah yang disediain aja Yang ada aja Jadi saran aku sih Kalian download aja di Google Kalau mau lebih banyak gambarnya Nah untuk pengoperasiannya Langsung nyalain aja Bluetooth Dan ini GPS teman-teman GPS harus Abis itu Tap yang Lambung Bluetooth Nah disini ada Spotlight CBE4 Kita tap Nah sudah terkonek Teman-teman Gitu Nah ini hasil download-downloadan Aku yang dari aplikasi ini teman-teman Sekarang kita coba Nih kita pasang ini Kita bisa atur brightnessnya teman-teman Tuh Tasnya kalian lihat ya Kita bisa digambar manapun Kayak ini Gambarnya lagi sincan Tapi kita bisa atur brightnessnya di gambar yang lain gitu Mungkin aku bakal kurangin lightingnya dikit Maybe Nah Ini teman-teman Kalau cahayanya agak gelap Cuman aku jadinya gelap banget Ya Allah Akunya gelap banget Untuk powerbanknya pun Akan mempengaruhi ya Penyedotan ke powerbanknya Kalau brightnessnya terang banget Pasti akan ngedot banget sih kayaknya Kalau pake logika sih gitu ya Gambar pun Beda-beda teman-teman Ada gambar yang Bagusnya terang banget Atau ada yang Gambarnya tuh Bagusan diredupin gitu Nah coba kita pasang yang ini ya Kita tap yang Lambang play Nah Untuk prosesnya seperti ini Tuh Cepet banget Ada yang cepet Ada yang lama sih Proses Nge-export ke tasnya teman-teman Tergantung ukuran file gambarnya biasanya Ini kan gambarnya full kotak gini ya teman-teman Jadi kalian bisa lihat Sebenernya ukuran layarnya tuh semana Nah ya segini teman-teman Cuman segini layarnya Nah untuk aku pribadi Sebenernya kurang suka Dengan yang full warna kayak gini Full kotak kayak gini teman-teman Karena orang yang ngeliat Jadinya ternyata layarnya Cuman segitu gitu loh Nah jadi aku sebenernya lebih suka Yang backgroundnya Hitam Ini lucu juga nih Coba kita coba ini dulu Kita coba ini dulu Main in black Hup Nah ini aku gak bakal skip Prosesnya tuh kalian bisa lihat Tadi cepet banget kan prosesnya Kalau yang ini Lama Agak lama Karena mungkin file nya lebih gede Dan durasi pergerakannya lebih panjang Yang otomatis ukuran file nya lebih gede teman-teman Jadi Ketas nya pun agak lama Tuh lihat Jadi mau yang kartun Mau yang Gambar orang beneran pun Bisa dipajang ke sini ya teman-teman Bahkan video atau foto kalian pun Bisa dipasang ke sini Dari galeri hp kalian Lagi-lagi breakless nya bisa kita mainin Cakep banget Pas Aku beli tuh Si Yang reviewnya Si adminnya Si kakaknya bilang Kak Raffi ini kalau mau Deketin gebetan juga bisa Katanya Dalam hati aku kok Dia tau aku jomblo Ini bisa sih Buat iseng ke pacar Atau Ke gebetan ya kan Kalian pasang kotonya Kok foto aku dipasang Disitu Iya Jomblo ngayal Udah gede ngayal Nah Tadi aku bilang kan Aku lebih suka Background nya yang hitam Teman-teman Jadi misalkan ini Kita pasang Nah ini cepat nih Tuh Nah kenapa aku suka Yang background nya hitam Jadi orang awam Yang ngeliat tuh Bisa nyangkanya Layarnya tuh ya Full setas ini teman-teman Sampai atas gitu Makanya aku lebih suka Yang background nya Hitam Jangan yang full warna Kayak tadi gitu Nah jadi aku udah download Banyak banget Yang dari google Background nya hitam Semua yang transparan Semua Kalau yang dari galeri Kita bisa Tap yang anim Yang tengah Habis itu kita tap Yang gambar disini Kalau aku Ke foto biasanya nih Teman-teman Ini udah masuk ke galeri kita nih ya Udah masuk ke galeri kita Kalau aku simpen disini Di folder asus ini Nah ini aku udah downloadin Banyak banget teman-teman Tadi kayaknya 300 lebih ya Buset Banyak banget Pokemon aja kan Ngedownload nya pasti Tidak mungkin satu kan Kayak misalnya Tom and Jerry deh Kita cari Tom and Jerry di google Pasti nemuin banyak Dan sekali download Bisa 5 Tom and Jerry doang Gitu loh Yang aku suka banget sih Ini sih Gigi puff Karena aku juga Suka Pokemon nya Kalian pencet Kalau mau pasang ya Habis itu Yang checklist Habis itu Kita bisa atur Posisi-posisinya Kalau emang gambarnya Landscape Lebar gitu ya Cuman kalau ini Posisi ya udah Pas dengan tasnya Jadi digeser-geser pun Sama aja Nggak gerak gitu Nggak berubah Jadi langsung kita checklist aja Kalian pas download Di google nya pun Harus diperhatikan Kayak Ini kira-kira Bagus ngga ya Di tasnya Ukurannya gitu loh Kalau nggak salah Ini bagusnya Di Bagian Sini deh Segini kalau nggak salah Habis itu Tab yang play Ini agak lama nih Kayaknya ukuran file Si Gigi Gigi puff Ini agak gede dia nih Makanya lama Kalau ngerimnya Nah Nah ini Kalau kalian lihat Di tasnya Kurang bagus Teman-teman Menurut aku Kurang bagus Karena apa Karena dia keterangan Nah sekarang kita atur Kita back Nah seperti yang aku bilang tadi Ngatur brightness Mau digambar Bana pun bisa Misalkan Michael Jackson ini Kita tap Nah brightness Kita atur Disini bisa Ketasnya tuh Kalau time Atau temponya Nggak bisa ya Teman-teman Nggak bisa diatur Nggak bisa diatur Disini Setau aku Pas tadi doang Sebelum kita ekspor Sebelum kita kirim Ketasnya Kalau untuk tempo Kecepatannya Kalau brightness Bisa Ini si Gigi puff Ini bagusnya Di Agar redup Sih dia Biasanya 11 Aku kalau nggak salah Kalau nggak 7 Kalau misalkan Kalian tidur Di kamar Lampu dimatiin Ini bagus Tapi kalau untuk Ke outdoor Kayaknya 11 Dan ke outdoor Pun pastinya Beda-beda Kalau siang Pasti kalian harus Terangin banget Brightnessnya Kalau udah sore Mungkin bisa sedang Kalau malem Redup pun Pasti Bagus Jadi makanya Tadi aku bilang Ini tas seru banget Untuk dimainin Karena kita Nggak cuma Pasang gambar Sekali Sudah gitu Kita harus Terus Brightness Temponya Terus Nyari Gambar-gambarnya Pun Seru banget Di google Pasti bakal Nyari gambar Apa lagi Untuk bahannya Cakep banget Karena kita Tau lah Tas-tas yang harga 300-400 ribu Kualitasnya Biasanya udah Cukup oke Nah ini Tas dengan harga 600 ribu Pastinya Untuk build quality Nggak sembarangan Juga gitu Dan untuk Tas LED Aku dapet harga dia 600 ribu Ini Ini murah loh Tas LED Karena Ada yang 700 ribu 7 setengah 1 juta 1 juta 300 Dan 1 juta 700 Itu merek Gifom Biasanya Dan ini Aku dapet Paling murah Di Sopi 600 ribu Dan aku Pas beli Itu Ada coin 100 ribu Dan dapat Cashback 40 ribuan Jadi Ini beli tas Ini tuh Aku kayak Cuman 4 setengah Kayak Cuman 450 ribu Doang Dan Kemarin Pas aku Beli Teman-teman Tas ini Cuman Sisa Setok 5 Terus Aku beli Satu Berarti Tinggal 4 Mungkin Sekarang Jadi Kalian Kalo Mau beli Silahkan Aje Langsung Buru-buru Tanyain Ketokonya Masih Ada Atau Nggak Kalo Misalkan Nggak Kebagian Kalian Harus Cari Yang Lain Mungkin Atau Kalian Bawelin Ke Admin Suruh Setok Lagi Sebenernya Bisa Text Juga Bisa Text Juga Di Kanan Bawah Kalo Kalian Lihat Cuman Ini Nggak Tau Kenapa Aku Nggak Bisa Download Phone Katanya Mungkin Kalo Di Aplikasi Lain Bisa Mungkin Kalo Kalian Cari Di Playstore Aplikasi LED Yang Bisa Masuk Kertas Ini Lagi Bisa Connect Maksud Nggak Tau Audio Juga Aku Belum Coba Oh I see Jadi Gitu Ya Kalo Audio Coba Yang Agak Metal Ya Nggak Sampai Atas Banget Ya Oke 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 Abis Itu Ada Foto Coba Kita Coba Ya Oh Foto Langsung Jepret Jepret Gambar Kamera Image Ini Foto Pastinya Coba Kita Coba Cari Foto Coba Kita Foto Yang Muka Doang Coba Ini Deh Beli Eyelice Ya Burem Tapi Teman Teman Kayaknya Kualitas Fotonya Juga Harus Yang MB Itu Gede Coba Kita Export Ketas Oke Oke Kontrasnya Juga Pasti Bisa Kita Mainin Dengan Cara Begini Tuh Buka Gambar Yang Manapun Mainin Kontrasnya Ini Bener Kalian Bisa Pajang Foto Pacar Kalian Atau Gebetan Kalian Pasti Ketawa Ngakak Ngak Ya Kan Kok Foto Aku Dipajang Sici Apalagi Kalau Kita Edit Dulu Fotonya Terus Ditambahin Love Love I love You Segala Macem Gitu Pasti Seru Banget Si Lucu Banget Dan Sweet Banget Nah Sekarang Kita Coba Graffiti Graffiti Apa Graffiti Bisa Gambar Teman Coba Gambar Bintang Nah Coba Kita Gambar Yang Lain Warnanya Coba Kita Merah Dong Ya Kan Love Itu Putus Putus Gini Tapi Oke Sih Jadi Kayak Sparkle Sparkle Percikan Percikan Gitu Kan Kayak Tadi Gambar Bintang Coba Ya Sekali Lagi Gambar Bintang Tapi Warnanya Emas Coba Hup Nah Tuh Cakep Ya kan Walaupun Sparkle Sparkle Titik Tidik Tidik Gak Nyambung Terus Atau Mungkin Kita Bisa Setting Mungkin Tapi Aku Belum Tau Nah Makanya Tadi Aku Bilang Seru Ini Tas Bisa Di Oprek Oprek Gitu Kalau Yang Kanan Bawah Itu Profil Kita Di Spotlight Kita Bisa Bikin Akun Gitu Bisa Bikin Profil Sendiri Yang Kiri Ini Yang Gambar Lampu Ini Hasil Galeri Kita Takut Yang Cowok Bang Yang Agak Serem Bang Yang Agak Maco Bang Nih Aku Coba Tengkorak Kita Export Nah Tuh Ini Tengkorak Yang Buat Cowok Dari Tadi Yang Lucu Terus Kayak Aku Iya Pasti Nah Kalau Yang Background Hitam Tidak Tau Kenapa Aku Suka Aja Gitu Tadi Jadi Orang Awam Yang Ngeliat Mungkin Bisa Nyangkanya Layarnya Full Dari Bawah Sampai Atas Gitu Habis Itu Bisa Dimix Juga Kalau Gak Salah Temen Gambarnya Power Puff Girl Terus Dia Sulap Ngeluarin Love Power Puff Girl Lagi Ini Gak Tau Bisa Sampai Berapa Mungkin Bisa Sampai Lima Mungkin Gak Tau Yang Jelas Aku Lebih Suka Satu Gambar Satu Hari Biasanya Karena Aku Sering Pake Sering Nyalain Walaupun Aku Taruh Di rumah Doang Gitu Karena Cakep Banget Buat Pajangan Pun Cakep Gitu Dan Ini Kalau Kita Kasih Boca Sekolah Pasti Bakal Semangat Banget Tiap Hari Ganti Gambar Apalagi Yang Masih SD Liat Dong Tas Aku Terus Temennya Pun Pasti Pas pulang Sekolah Beliin Tas Kayak Si Udin Abis itu Aku Mau Tunjukin Gambar Lagi Temen Yang Aku Suka Ada Sebenernya Banyak Banget Tapi Kalau Aku Tunjukin Semua Bisa Lama Banget Tuh Kalian Lihat Yang Paling Atas File Asus 379 Udah 400 Walaupun Pasti Ada Yang Jelek Ada Yang Bagus Temen Temen Kalau Yang Jelek Biasanya Langsung Aku Apus Filenya Kita Coba Kuromi Kalian Download Pun Sebisa Mungkin Jangan Yang Hitam Temen Temen Jadi Ntar Nyaru Ke Tas Kecuali Background Nggak Hitam Full Layar Itu Nggak Masalah Kalau Warnanya Hitam Tapi Kalau Yang Transparan Terus Gambarnya Hitam Kayak Kuromi Gini Pastikan Agak Nyaru Sama Tas Nah Kalian Lihat Jadi Agak Nyaru Hitam 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 Kuromi Ini Tanduk Kuromi Ini Bukan Tanduk Sini Tepinya Dia Mungkin Kemarin Aku Nemu Bagus Nah Ini Bian Nih Si Beruang Ini Nah Ini Bisa Digeser Nih Kalian Pas Sekiranya Pas Dimana Bagus Dimana Ini Kayaknya Udah Pas Cakep Nih Segini Kurang Kurang Cepet Coba Segini Kayaknya Kurang Dih Kita Tunggu Teman Ini Lucu Sih Kemarin Aku Lihat Iya Loh 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 Coba Kontrasnya Aku Naikin Dikit Ya Nah Aku Naikin Nah Beruangnya Lebih Bagus Nih Nah Seperti Yang Aku Bilang Tadi Setiap Gambar Ada Yang Bagus Redup Ada Yang Bagus Terang Atau Sedeng Temponya Pun Sama Jadi Lagi Lagi Ini Tas Seru Banget Untuk Dimain Dan Ini Kalau Kalian Mau Matikan LED Kalian Tinggal Langsung Cabut Aje Power Bank Untuk Ngidupin Sama Kalian Tinggal Colok Aje Langsung Power Bank Jadi Nggak Ada On Off Dan Kalau Kalian Khawatir Sama Baterai HP Kalian Karena Kita Kan Aktifin Pake HP Ini Pake Aplikasi Itu Bisa Nyedot HP Baterai Nggak Bang Dinyalain Terus Itu Kalian Gak Usah Khawatir Karena Kalian Bisa Bersihin Langsung Kalian Udah Cocok Udah Set Gambarnya Udah Mantep Udah Cakep Gambarnya Aku Mau Keluar Rumah Pake Tas Ini Udah Itu Kalian Bisa Tutup Aplikasinya Kalian Bersihin Udah Di menu Awal Aku Pake Wallpaper Billie Eilish By the way Dan Kalian Matiin Bluetooth Nya Kalian Matiin GPS Udah Bener Aplikasi Spotlight Udah Bener Bener Ketutup Semua Bluetooth GPS Udah Dimatiin Tapi Tasnya Tetep Nyala Jalan Jadi Batere HP Kalian Pun Aman Udah Kalian Buka Aplikasi Spotlight Itu Untuk Ngeset Ngeset Doang Gitu Udah Dan Dengan Data Offline Pun Gak Masalah Yang Penting Itu Bluetooth Sama GPS Ketika Kalian Mau Konekin Ketas Ini Gitu Oke Teman Teman Ini Kalau Aku Tunjukin Semua Gambar Gak Bakal Abis Aku Tunjukin Yang Beberapa Yang Aku Udah Coba Dan Aku Pas Lihat Wah Keren Lucu Bagus Gitu Kalau Ditunjukin Semua Gak Bakal Kelar Kelar Karena Banyak Buat Gambar Aku Oke Makasih Udah Nonton Mudah Mudah Video Ini Bisa Bermanfaat Buat Kalian Yang Cari Cari Tas Oh Iya Dan Ini Tas Nggak Ada Merak Teman Dan Pas Dateng Pun Dia Dus Yang Polos Warna Coklat Jadi Dia Nggak Ada Merak Dia Cuman Kayak Ngasih Tau Tas Ini Bisa Di Aplikasikan Pake Aplikasi Spotlight Gitu Kalau Yang Harga 7,5 1 Juta Gitu Kayaknya Itu Udah Mulai Ada Merak Ini Nggak Ada Merak Tapi Untuk Harga Dan Kualitas Ini Oke Worth it Apalagi Untuk Pertama Kali Kalian Mau Coba Tas LED Pasti Bakal Seneng Banget Karena Aku Seneng Tas Bahannya Atau Fitur Fiturnya Fiturnya Aku Acungin Jempol Fiturnya Seru 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 Apalagi Buat Orang Yang Suka Dengan Yang Unik Kalau Nggak Unik Bukan Arafi Maka Siapa Nonton Jangan Lupa Subscribe Bye Assalamualaikum